Upaya intervensi terhadap tingginya harga minyak goreng dengan pelaksanaan operasi pasar masih belum efektif menekan harga minyak goreng di pasaran. Diketahui saat ini harga minyak goreng di pasar tradisional wilayah Ngawi masih bertahan di harga 18.000 rupiah per liternya. Penerapan satu harga dari pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan yakni 14.000 rupiah per liter juga masih belum dapat diterapkan di kalangan perdagang pasar tradisional. Seperti di pasar besar Ngawi atau PBN harga minyak goreng masih bertahan di 18.000 rupiah per liter. Bahkan pedagang pasar mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dari distributor seiring dengan gencarnya pelaksanaan operasi pasar. Pedagang berharap jika stok atau pasokan dari distributor aman maka pedagang juga akan menjual sesuai dengan harga ketentuan pemerintah. Ngoreng gitu sampai saat ini belum ada turun gitu belum ada. Barang juga sulit juga? Iya barang langka mas. Susah nyari. Setiap kali dapat berapa karton bu biasa? Maksimal 2 karton. Maksimal 2 karton? Dengan harganya? Per karton gak sama sih tergantung merek. Terus harga jual di lapangan seperti apa bu? 18 per liter. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPT Kangawi Yusuf Rosadi mengaku jika operasi pasar akan terus dilakukan hingga tingkat pasar desa. Diakui Yusuf jika saat ini harga minyak goreng masih tergolong tinggi sehingga pihaknya melalui distributor juga akan bekerja sama untuk memastikan stok hingga proses distribusi ke para pedagang pasar. Hadapannya penerapan satu harga dapat dilakukan. Operasi pasar ini kan kita memastikan bahwa minyak itu sebetulnya satu harga ya artinya 14 ribu. Nah ini kita memastikan dan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya memang 14 ribu itu. Kemudian kita juga merapikan tata niaganya. Tata niaga itu mulai dari produksen, kemudian distributor, kemudian kios, kemudian pembeli. Artinya kalau sudah fix dari program pemerintah ini maka tidak boleh kios itu menjual lebih dari 14 karena kios mendapatkan dari distributor itu 13 dan seterusnya. Artinya sudah diperhitungkan dari produksen ke distributor keuntungannya sekian, distributor ke kios sekian, kios pembeli sekian. Seperti diketahui, ribuan liter minyak goreng dapat disalurkan kepada masyarakat melalui pelaksanaan operasi pasar dengan tujuan intervensi terhadap tingginya harga minyak goreng di pasaran. Namun di sisi lainnya para pedagang pasar tradisional mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dari pihak distributor. Itu Wahyu, JTV, Nawi.